Buya Yahya menjawab Dengan Bapak siapa? Dari mana? Zainal Arifin dari Indramayu Dari? Indramayu Indramayu baik Silahkan langsung bertanya kepada Buya Pak Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Buya berhubungan keluarga Dibidikan oleh Allah Ta'ala Panjang bersihat walafiat Amin Dan seluruh Ustaz Sampirnya dihindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin Mohon izin bertanya Buya Iya tapi micnya sedikit dijauhkan sedikit Biar agak sedikit jauh dari mulut Supaya suaranya jelas Ya Terima kasih Buya Mohon dipertanya Buya Iya silahkan Suaranya hilang-hilang Jadi mau dijauhkan dari mulut dulu sedikit Suaranya Micnya jangan dipegang biar tidak bergerak Apa itu? Alat rekam Ya gimana Buya? Ya itu baru Jangan gerak Ini Buya Ya baik Saya Ya saya Kadang-kadang kan kalau jamaah di masjid Sholat jamaah dengan masyarakat Kemudian setelah pulang jamaah Di rumah istri belum sholat Maka saya sholat jamaah dengan istri Nah ini niatnya apa imaman seperti di masjid Atau bagaimana Buya? Mohon pencerahannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini namanya mengamalkan ilmu Mungkin pernah dengar apa yang kami sampaikan Atau para asatid sampaikan bahasanya Ada namanya sholat-sholat mu'adah Mengulang sholat dengan berjamaah Di antaranya dianjurkan khususnya Di saat untuk menolong orang lain Bersedekah Nabi pernah melihat Satu orang belum sholat berjamaah Jamaah sudah selesai Ada orang datang Kasian Nabi Nabi mengatakan Siapa yang mau bersedekah dengan orang ini Hendaknya sholat bersamanya Artinya apa? Jadi kalau kita menemukan orang yang belum sholat berjamaah Biarpun kita sudah sholat Sudah sholat Kita disunahkan untuk menemani-nya Di dalam menemani ini Urutannya adalah Selagi dia bisa jadi imam Hendaknya dia jadi imam Supaya aman Tapi kalau dia tidak menjadi imam Istri Ya bukan jadi imam Masa istrinya jadi imam Maka betul anda yang jadi imam Anda yang bertanya jadi imam Itu sebaik-baik suami Jangan istrinya hanya suruh melahirkan saja Tidak pernah merasakan sholat berjamaah Sholat istri tidak bisa bergering ke masjid Tapi anda merangkap sholat Setelah sholat di masjid Sholat di rumah Atau setelah sholat di rumah berjamaah dengan istri Sholat di masjid Istimewa Ada pun niatnya Sama biasa Niat fardu dan sebagai imam Anda niat fardu dan imaman Menjadi seorang imam Karena justru dalam sholat muadah ini Yang wajib niat berimam Kalau anda sholat jamaah yang pertama Sholat jamaah hanya sekali Imam itu tidak wajib Niat menjadi imaman Tidak pakai niat imaman Tidak niat jadi imam pun sah Tapi tidak dapat pahala jamaah Tapi kalau dalam sholat muadah Sholat mengulang seperti anda ini Wajib anda niatkan Melintaskan di dalam diri anda Niat jadi imam Karena syaratnya sholat mengulang ini Yang kedua harus berjamaah Kalau tidak berjamaah tidak sah Maka anda niat imaman Dan fardun Fardu Lillahi ta'ala Kayaknya anda lakukan sholat fardu Biarpun ini anda sholat fardu Yang kedua bagi anda Tapi ini fardu Seperti anak kecil Belum wajib sholat Kalaupun dia melakukan sholat Tetap niatnya fardun Lillahi ta'ala Seperti itu Jadi anda niat Seperti itu Dan dapat anda pahala Pahala menolong istri anda Masya Allah Semakin indah Habis itu doa bareng Habis itu makan bareng Baik Semoga Allah menjaga Rumah tangga anda Bahagia Dunia akhirat Allah alam bisawab Terima kasih kerana menonton!